Terima kasih telah menonton Lalu dengan adanya permasalahan tersebut membuat tenaga mesin bakal ngedrop dan bahkan bisa saja mogok Hal ini disebabkan oleh karena kompresi di ruang bahan bakar yang mengalami kebocoran Kemudian lantas apa penyebab klep bocor terganjalah sudah bahwa di dalam ruang pembakaran terdapat kotoran yang menempel pada mesin Sehingga mengakibatkan klep aus, klep bengkok, filter udara bermasalah dan lain sebagainya Tak hanya itu saja skir klep semestinya dilakukan ketika saat penggantian klep Apabila tidak melakukan penggantian, skir atau skir klep juga diperlukan sebab ketika saat membongkar mesin Kemungkinan ada kotoran yang masuk pada lubang x-house atau intiti yang dapat mengganjal dan juga bisa mengakibatkan kebocoran klep Sedangkan untuk cara skir klep sebenarnya ada dua cara yaitu dengan cara memakai alat serta tanpa memakai alat atau manual Berikut ini ulasan cara skir klep manual Dan untuk langkah yang pertama bisa Anda siapkan terlebih dahulu bor listriknya Yang berukuran sedang supaya tidak berat ketika saat digunakan Kemudian untuk langkah yang kedua pasang mata bor sebesar gagang klep pada bagian bor listrik tersebut Lalu cari selang yang masuk dan seretkan ke batang klep Selanjutnya untuk langkah yang ketiga bisa Anda oleskan amril ataupun ginding paste Dipayung klep pada bagian yang menempel sitting klep cukup banyak Sedangkan untuk langkah yang keempat apabila mengganti klep ataupun sitting gunakan dulu bagian kasar bikin meratakan Dan selanjutnya bisa Anda haluskan dengan menggunakan pasta amril fine Sesudah itu untuk langkah yang kelima bisa Anda beri pelumas di bagian batang klep dan juga masukkan klep pada bagian komponen tersebut Berikutnya untuk langkah yang keenam silahkan masukkan selang batang klep lalu bor dan nyalakan bor untuk dapat memutar klep sambil diangkat dan juga ditarik untuk dapat merapatkan klep dan sitting Setelah itu untuk langkah yang ketujuh awas posisi bor dan pastikan klep lurus Setelah sitting dan klep rata, yang dapat dilihat dari klep dan sitting yang ada goresan halus merata, kemudian hentikan serta bersihkan klep beserta sittingnya Tips cara mengeek kebocoran klep Keadaan perklep, silklep dan juga klep mesti harus terpasang supaya dipasang nanti tidak ada masalah Dan arahkan posisi lubang in ataupun ex ke arah atas kemudian masukkan bensin pada lubang in ataupun ex Lalu perhatikan pada bagian payung klep apakah terdapat remesan bensin atau tidak Apabila tidak terdapat remesan pada klep berarti klep tersebut tidak mengalami bocor Nah mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai tips secara mudah skir atau skur klep dengan bor listrik Semoga apa yang kami jelaskan di atas bisa bermanfaat dan juga bisa membantu Anda ketika Anda bermasalah dengan komponen yang satu ini Terima kasih atas kunjungannya sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang